Intro Halo Betech Lovers, kembali bertemu bersama saya Arief Saat ini saya sedang berada di bengkel jog mobil seat cover yang terletak di Palembang Nah biar lebih jelasnya saya akan bertanya langsung ke Pak Beni mengenai bengkel seat cover ini Halo Mas Beni, ini bisa diceritain sedikit gak Mas? Mengenai bengkel seat cover mulai awal perjalanannya sampai sekarang Mas? Kalau awal berdiri sih dari tahun 2014 sampai sekarang Karena awal berdirinya sih, karena saya hobi dalam bidang otomotif Betulan juga ada teman yang support yang bisa support ke saya untuk buka toko jog ini Jadi dari awalnya, kita sebenarnya dari awal banyak teman yang bantu, yang support Arief yang bantu saya di ini Jadi juga pertama kali saya pun jual untuk jog mobil itu saya jual jognya bahan kulit MBT Karena memang kan kita tahunya setelah saya tes pasar, orang rata-rata tahunya jadi MBT Ya gitu, jadi kalau kita mau nawari produk lain, mereka justru malah lebih ragu Seperti itu Awal hingga sampai sekarang, orang juga kadang datang ke toko Kadang juga mereka sudah menanya dulu, ada bahan MBT enggak? Seperti itu Ya kalau tahun dari tahun 2014 sampai tahun sekarang, 2019 Kita pernah ikut kontesin di tahun 2017 Kebetulan kita dapat juara dua untuk dikontes itu Seperti itu Kalau pendekatan sih, kita memang lebih ada pendekatan ke klub-klub mobil Anak-anak klub mobil, karena mereka kan yang tahu dengan jadwal-jadwal kontes atau apa Kita ada pendekatan ke mereka, ngajak kerjasama dengan mereka Dengan mungkin saya beri harga khusus atau apa Seperti itu Kalau untuk pekerja sampai saat ini, sementara saya ada empat orang Dua orang tukang jahit dan dua orang tukang pasang Kalau untuk proses pemesanan di seat cover Jadi konsumen datang dulu nih ke toko Mereka pilih bahan, pilih model yang cocok dengan mobil mereka Dan kita juga ada kadang memberikan saran Cocoknya seperti apa, bahan yang mau dipilih seperti apa untuk warna Setelah itu mereka cocok, oke kita baru tentuin jadwal Kapan mereka bisanya, lebih ada waktu luang untuk nyempetin nganter mobil ke toko Karena kan memang pas pemasangan, mobil harus ditinggal di toko satu hari Jadi kalau di kita pemasangan untuk jok, satu hari selesai pak Jadi dari pagi dihanter, sore, kalau malam, kalau mungkin modelnya agak sedikit rumit Itu mungkin sampai malam, tapi tetap satu hari selesai pak Kita ada jual gaming chair sebenarnya Kita jual gaming chair, tapi jadi kalau konsumen yang mau beli Kalau dia mau retrim sesuai dengan keinginan dia Mau dirubah model atau apa, kita langsung kerjain pak Kita bisa kerjainnya seperti itu Jadi kita juga selain kerjaan jok mobil Kita juga nerima kerjaan seperti ini Kursi, renovasi kursi rumah atau interior Kita juga terima pak Juga terima, jadi kan karena memang MBTEC pun ada untuk interior kan pak Jadi kita juga enak ngarahin ke konsumen bahwa memang MBTEC pun ada divisi untuk itu Kalau buat satu jok buat gaming chair ini, kita startnya dari 1,5 sih Kalau lama pekerjaan satu hari aja sih Kalau untuk Giorgio sih, saya sudah ada naikin beberapa mobil Konsumen dari hasil sih saya ngeliat Untuk tekstur sih lebih halus ya Lebih halus dibandingkan untuk Kamaru dan Superior Dan juga lebih presisi sih untuk bikinnya Kalau untuk pilihan warna Benar, kalau untuk pilihan warna lebih banyak ya Lebih banyak dari dibandingkan Kamaru sama Superior Dan warnanya pun saya ngeliat sih lebih soft Kadang kan ada konsumen kita juga yang cewek Yang kadang gak masuk di warna Superior, Kamaru Nah kalau di Giorgio ini ada beberapa warna memang bisa untuk kemarin ke cewek Untuk konsumen wanita seperti itu Kalau dari seat cover sendiri, misi kita sih Ya kita mau lebih konsumen Jadi yang sekarang juga lebih Sebenarnya mengganti jok itu bukan untuk merusak mobil Jadi kita justru memberikan kenyamanan ke konsumen Jadi divisi kita juga kita mau edukasi lebih ada Untuk edukasi ke konsumen Kita lebih mengoderni acara untuk Seperti meet up Meet up seperti itu lah Pak Jadi kita mau ngajak kalangan-kalangan ini Bahwa untuk memodifikasi mobil Ataupun merubah jok mobil itu Bukan malah merusak mobil atau apa Seperti itu Kalau kedepannya juga Jadi saya berharap kita bisa berkembang lebih besar Juga MBTEC lebih ngeluarin produk-produk lebih banyak Jadi konsumen lebih ada banyak pilihan lah Pak Seperti itu Untuk range harga ataupun warna Mas Bini Ini kebetulan kan selain tadi memang Gaming chair ini kebetulan yang saya dundukin juga ini Bahannya MBTEC ya mas? Iya benar Nah ini bisa ceritain sih gini mas Ini buat mobil apa? Nah mungkin buat demo atau buat apa nih mas? Kalau ini sih kita memang untuk jok sampel Pak Arief Kebetulan ini joknya mobil Sigra atau Kalia ya Karena badan kalau bentuknya kan dia lebih gede Dari bentuknya dia Jadi kalau ini sih saya pilih warnanya Untuk yang hitam saya pilih warna superior black Kalau yang biru ini saya pilih Kamaru Jadi konsumen tahu ini Kalau bahan MBTEC setelah jadi di mobil Itu bentuknya seperti ini Kalau yang ini juga buat demo Ini saya naikin Kamaru Red Sama superior black Sama juga untuk demo Jadi mereka beritahu lah Kadangkan mereka konsumen juga kita sodorin sampel bu Mereka kadang bingung Kalau belum melihat Belum melihat di bentuk ini Seperti itu Jadi kan kalau kelihatan Kalau di jok Mereka bisa bayangin Jadi kira-kira jok saya sejadinya seperti ini Dan juga satu lagi pak Kita set cover Kita bisa Jadi kita ada satu Kita bisa disini Kalau bapak misalnya Mau warna mobil Joknya mau warna mobil apa Model seperti apa Kita bisa Seperti photoshop lah Kita bisa ngedit Itu Gambaran Beneran Jadi kita kasih gambaran Nanti kalau kira-kira pakai warna ini Model seperti ini Di jok mobil bapak seperti ini Jadi kita bisa membuat konsep dulu Sebelum kita naikin ke jalan bentuk jok Asli Bener Bener Kurang lebih nanti setelah dinaikin mobil Gambarnya seperti ini loh pak Kalau Sosial media Kita ada instagram Namanya tetap seat cover palembang Kalau untuk facebook Kita ada Ada juga namanya Luxury atau seat cover palembang Jadi tadi Bincang saya bersama mas Benny Dari seat cover Kita udah ngomongin mengenai Pekerjaan Terus juga ada Beberapa karyanya Sama strategi marketing Strategi marketing dari seat cover Oke mas Benny Terima kasih banyak Sudah bisa berbincang dengan mas Benny Yang kita juga bisa melihat langsung karyanya disini Oke Mbitek Lepers Jadi itu tadi berbincang saya dengan mas Benny Dari seat cover palembang Jangan lupa untuk di like dan subscribe Channel youtube Mbitek TV Saya Arief Pendur Diri Sampai ketemu Memang Mbitek is the best Terima kasih silver Terima kasih telah menonton!